Hai hai teman-teman bertemu lagi dengan channel saya nah kali ini saya akan membahas bagaimana sih video-video yang bisa direkomendasikan oleh YouTube dalam arti bisa tampil di pencarian atau di dashboard pertama daripada channel YouTube kita lihat performa videonya ya yang pertama teman-teman harus memiliki yang namanya ini yt studio atau YouTube studio ini ini adalah aplikasi yang wajib dimiliki oleh seorang kreator setelah kita klik ini punya saya sudah ada ya kita klik dashboard habis itu kita lihat video nah ini adalah video-video saya yang pertama saya akan memperlihatkan kepada anda nah ini salah satu video saya yaitu berjudul cara menghitung dan mengetahui berapa penghasilan dari youtuber nah disini ketika kita klik video ini di apa aplikasi YouTube studio akan munculnya tiga hari 18 jam pertama nah disini akan kelihatan performa video nah maksud saya menampilkan ini kawan-kawan agar teman-teman tahu ya bagaimana performa daripada video yang diupload kawan-kawan apakah baik sangat baik atau bahkan kurang di sini ada penayangan penayangan ada tanda panah turun ke bawah 83 habis itu ada tulisan standar 121 sampai 302 artinya video saya yang berjudul cara menghitung dan mengetahui berapa penghasilan youtuber ini penayangannya rendah di bawah standar nah karena 83 artinya di bawah 121 nah sedangkan durasi tonton rata-rata standar tanda panah ke atas artinya nah standarnya yaitu 1 menit 11 detik sampai 1 menit 31 detik nah sedangkan durasi tonton rata-rata yang melihat video ini 3 menit 15 detik sangat luar biasa video ini ditonton artinya bahwa video saya ini ketika di klik orang orang menonton dan menyimak dengan sangat baik ya makanya dia mendapatkan ceklis tanda panah ke atas habis itu waktu menonton menit nah diceklis 270 nah standarnya 148 sampai 398 menit sedangkan saya berada di posisi 270 nah dari kesimpulan ini teman-teman jadi biar kita tahu performa video itu bagaimana performa video saya ini durasi tontonnya bagus artinya video saya ini menarik dan mudah dimengerti orang habis itu waktu menontonnya standar tapi kenapa penayangannya rendah karena yang namanya thumbnail artinya lihat saya menampilkan ini nah disini ketika kita klik ikon anu ini nah disini kan kita bisa memilih thumbnail gambar ini maksudnya nah itu yang disebut thumbnail ini tadi jadi thumbnail saya ini tidak menarik sehingga tidak memancing orang untuk mengklik video saya padahal ketika kita perlihat kita lihat durasi tontonnya ini sangat apa namanya sangat bagus durasi tontonnya waktu tontonnya tapi penayangan artinya orang yang menonton video ini sedikit tapi ketika mereka menonton mereka tertarik karena mereka menonton bahkan sampai tiga menit lebih daripada video ini nah ini artinya yang bermasalah pada video ini adalah thumbnail video saya oke nah kita lanjut yang berikutnya nah bagaimanakah video yang menurut saya video yang bagus itu seperti ini kita buka salah satunya ini ini baru saya upload dua hari satu jam pertama cara pasang tajur ikan baung itu 800 penayangan dalam dua hari mendapat komen 22 like 14 dan 0 bagaimana performa videonya seperti yang saya jelaskan pertama tadi penayangan standar itu berada antara 90 sampai 146 saya sudah berada di 783 kali nah habis itu durasi ditonton yang standar ada di 1 menit 10 detik atau sampai nah lihat ini 1 menit 30 detik sedangkan video saya ditonton rata-rata 1 menit 22 detik artinya video saya sudah masuk dalam penayangan yang standar eh durasi tonton yang standar masuk sampai situ waktu menonton menit lihat semua semua di checklist ini waktu menonton per menitnya adalah satu jam 1 jam 80 bukan satu jam ini ya maksudnya ini seks saya kurang begitu tahu yang saat 1080 menit mungkin ya ya 1080 menit makanya dikasih checklist nah yang standarnya cuma standarnya cuma 147 menit sampai 199 menit nah ketika penayangan dikasih checklist tanda ke atas oleh YouTube hijau durasi tontonnya dikasih hijau waktu menontonnya dikasih hijau maka kemungkinan ini kemungkinan video saya cara pasang tajur ikan bawang ini dari thumbnailnya menarik sehingga diklik orang videonya menarik sehingga orang betah untuk menonton dan waktu tonton orang rata-rata lama sehingga kemungkinan ini kemungkinan dua ini kan baru dua hari di upload kemungkinan video saya ini bisa booming kawan-kawan artinya bisa meledak ya dan bisa mencapai ya ratusan ribu atau jutaan penonton ini kira-kira nah iya kan lihat penayangannya tanda checklist ke atas dulu si tontonnya checklist ke atas waktu menontonnya checklist ke atas nah mudah-mudahan teman-teman paham ya jangan lupa untuk like dan subscribe sekarang kita lihat video yang boleh dibilang ancur ya ya seperti ini video saya ini yang saya upload video tiba-tiba menghilang dengan judul Apakah channel YouTube keras dibanat YouTube Nah itu judulnya lihat performa videonya ini tiga hari penayangannya lebih rendah cuma 45 maka dia mendapatkan tanda panah ke bawah sedangkan standarnya 107 sampai 167 durasi tonton rata-rata juga mendapat panah ke bawah artinya video ini sangat sedikit ditonton orang bahkan apa 0,48 detik jadi orang cuma melihat sebentar langsung pergi melihat sebentar langsung pergi standarnya adalah 1 menit 9 detik sampai dengan 1 menit 29 detik waktu menonton cuma 36 menit nah standarnya 145 sampai 196 artinya video ini tidak akan direkomendasikan di beranda YouTube saya tahu kenapa ya inilah gunanya aplikasi yang namanya YouTube studio ini tadi kawan-kawan kita bisa melihat bagaimana performa video kita bagaimana apakah dia nanti akan meledak apakah dia nanti maksudnya meledak kayak mercon bukan maksudnya tenar atau booming bukannya apa ya jangan disalah artikan jadi dengan adanya aplikasi ini kita bisa melihat Nah jadi dari tiga contoh video ini teman-teman bisa melihat bagaimana performa video yang bagus yaitu nah seperti ini tanda panah semua Nah kalau yang video saya yang yang ini tadi Coba lihat nah tanda pan ceklisnya durasi menonton orang lama menonton bahkan sampai tiga menit lebih waktu menonton juga lama tapi penayangan kurang artinya video saya ini mudah dimengerti mudah dipahami tapi yang jadi masalah thumbnail saya tidak menarik sehingga orang tidak mengkliknya artinya menonton tapi ketika orang sudah ketonton orang akan betah menonton ya sedangkan beda apalagi kasusnya dengan video saya yang ini nah cara pasang tajur ikan bawung ini adalah dua hari ya satu jam pertama penayangannya sudah bagus tanda panah ke atas durasi tontonnya sudah bagus tanda panah kata waktu menontonnya juga sudah bagus nah oke mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami penjelasan teman-teman dari saya masalah performa video membaca performa video yang kita upload ke YouTube dengan menggunakan aplikasi yang namanya YouTube studio jadi sangat bermanfaat sekali YouTube studio ini kawan-kawan jadi jangan sampai teman-teman tidak apa namanya memiliki yang namanya YouTube studio ini untuk melihat bagaimana performa video yang teman-teman upload supaya teman-teman bisa memahami ah Oh video saya ini enggak akan menarik nantinya enggak akan di rekomendasikan sudah tahu ya Oh video ini tidak akan booming nanti jadi sudah tahu Oh ini kalau tanda checklist gini kemungkinan jadi sudah berani saya katakan 50% video ini akan mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu bahkan kemungkinan jutaan nanti karena melihat dari tanda-tanda panah ini oke baik jangan lupa untuk like dan subscribe videonya ya baik baik selamat menikmati